Hai guys, ketemu lagi di channel Pada Pokan IT Course. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang pemisahan trafik untuk 3 ISP ya. Jadi nanti setiap kasusnya, kita akan memisahkan trafik untuk layanan tertentu. Misalnya untuk YouTube, kita arahkan ke ISP 1. Kemudian untuk Zoom, kita arahkan ke ISP 2. Dan untuk trafik yang lainnya, bisa kita arahkan ke ISP 3. Tutorial ini sangat menarik, karena nanti kita akan mengkombinasikan beberapa rule mangle ya. Kemudian khususnya penggunaan tentang mark routing dan cara setting default route di masing-masing routing tersebut. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Baik, pada tutorial ini saya akan membahas tentang studi kasus pemisahan trafik 3 ISP ya. Untuk layanan YouTube dan Zoom. Nah, jadi artinya begini. Ketika kita mempunyai 3 provider, nanti akan kita alokasikan provider tersebut ke salah satu layanan. Misalnya contoh untuk layanan traffic YouTube, di sini akan diarahkan ke WAN 1 ya. Seperti ini. Kemudian untuk Zoom, akan diarahkan ke WAN 2. Nah, selain traffic dari Zoom dan YouTube, akan diarahkan ke WAN 3. Jadi di sini, kita mempunyai 3 ISP. Seperti itu ya. Nah, jadi fokusnya kita ke poin 1, 2, dan 3 ya. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari untuk bisa menyelesaikan studi kasus tersebut? Jadi yang pertama harus paham dulu tentang konsep menggel. Jadi teman-teman harus paham dulu tentang konsep menggel. Kemudian, bagaimana cara penggunaan mark routing. Kemudian, bagaimana konfigurasi di port route, di static routing. File over dan recursive gateway. File row, menggel untuk menaiki traffic, sampai ke penggunaan threshold. Nah, itu fundamental bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. Nah, kita pahami dulu sebelum masuk ke praktek ya, tentang konsep menggel itu sendiri. Jadi seperti ini ya, konsep menggelnya. Nah, jadi kalau kita berbicara menggel, itu ada 3 menggel yang sering digunakan. Jadi yang pertama mark connection, kemudian yang kedua mark paket, dan yang ketiga adalah mark routing. Saya bahas dulu dari mark connection. Nah, mark connection ini biasanya digunakan untuk menandai awal paket ya. Jadi ketika traffic datang, yang masuk ke router atau melalui router ya, itu akan ditandai pertama kali dengan mark connection. Nah, biasanya mark connection ini dipakai untuk keperluan mark paket ya. Biasanya mark paket ini kebutuhannya untuk bandit manajemen, atau bisa juga untuk firewall. firewall, seperti itu. Nah, sedangkan untuk mark routing, biasanya ini kebutuhannya untuk melakukan routing ya. Routing, contohnya pemisahan traffic, kemudian nanti juga untuk load balancing gitu ya. Nah, ini kita bisa setting, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari konsep menggal ini, kita harus bisa memahami ketiga fungsi ini ya. Mark connection, mark paket, dan mark routing. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ke penjelasan masing-masing. Ya, jadi di sini penjelasan menggalnya ya. Jadi, menggal itu artinya dapat digunakan untuk menandai paket data ya, atau menandai marking. Dan biasanya fitur tersebut digunakan untuk keperluan routing NAT ataupun Q ya. Dan pada implementasinya, khususnya di lapangan, itu digunakan biasanya untuk banyak melakukan teknik pemisahan traffic ya. Jadi, sesuai dengan kasus ini, ini adalah kita menggunakan pemisahan traffic nanti kasusnya. Nah, ini jenis menggalnya tadi sudah dijelaskan ya. Ada mark connection, mark paket, dan mark routing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sign pada menggal ya. Nah, jadi ada 5 sign pada menggal itu ya. Yang pertama adalah input. Nah, input ini digunakan untuk menandai traffic yang masuk menuju router. Ya, jadi biasa banyak digunakan untuk cloud balancing ya. Hhususnya ICMP biasanya. ICMP itu menggunakan sign input dan output. Sedangkan output digunakan untuk menandai traffic yang keluar melalui router mikrotik. Kemudian sign forward. Nah, sign forward ini digunakan untuk menandai traffic yang keluar masuk melalui router. Dan dapat memilih in dan out interface ya. Kemudian sign free routing. Nah, ini yang sering digunakan ya. Ini untuk menandai traffic yang masuk menuju dan melalui router. Dan yang terakhir adalah sign post routing. Nah, di sini parameter yang akan kita bahas menggunakan mark routing dengan parameternya nanti pre-routing ya. Karena kita akan menandai berdasarkan pemisahan traffic ya. Jadi, banyaknya kita menggunakan pre-routing. Jadi, nanti selain sign priority, nanti yang perlu diisi itu adalah source address. Nah, source address ini bisa menuju ke IP lokalnya atau bisa juga ke grupnya. Atau kita bisa bikin di destination address list. Actionnya mark routing. Kemudian new connection marknya nanti pilih mark routing ya. Dan parameter lainnya itu sesuai kebutuhan. Nah, jadi untuk di video pendahuluan ini kesimpulannya adalah ketika kita mau melakukan di kasus pemisahan traffic, pastikan memahami konsep dasar menggalnya sendiri ya. Seperti itu. Baik, sebelum praktek, kita pahami dulu topologi jaringannya ya. Jadi, mikrotik ini terhubung ke tiga WAN ya. WAN 1, WAN 2, dan WAN 3. Kemudian nanti dari mikrotiknya sendiri nanti akan diteruskan ke jaringan LAN. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dari jaringan LAN ini nanti akan kita pisahkan berdasarkan trafficnya. Jadi, misalnya ini untuk komputer, PC yang ada di LAN ya. Jika mengakses YouTube ya, jadi misalnya seperti ini. Jika ada koneksi YouTube. Nah, maka akan dilarikan ke WAN 1. Seperti itu ya. Kemudian jika ada PC dengan koneksinya zoom, maka akan dilarikan ke WAN 2. Selain daripada koneksi YouTube dan zoom ya, misalnya browsing, kemudian lakukan ping, ini akan dilarikan ke WAN 3. Nah, masing-masing WAN di sini nanti memiliki IP address ya. di modem masing-masing. Nah, nanti konfigurasinya kita akan atur langsung di mikrotiknya.